KONSER ROCK PONI KONSER ROCK PONI KONSER ROCK PONI SAPIR SHOULD KEMUAH HON. KONSER ROCK PONI yelled at the secret PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Apa makna bersahabatan PONI KECILKU Aku tahu sejak berteman Pertualangan Kehidupan Keikhlasan Berkuat baik Manis membuat sempurna PONI KECILKU Hatihan adalah sahabatku PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Pinkie Pie, siapa itu Poni Kontes Kaleratura? Aku baru saja beritahu dia adalah bintang Pak Poni terkenal di seluruh Equestria Bagaimana, 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 bagaimana Mungkin kau belum pernah mendengarnya? Entahlah, walau aku kenal Poni Bernama Kaleratura saat aku masih kecil Tidakkah lucu Jika Kaleratura itu dan Kaleratura yang ini Adalah Poni yang sama Jadi maksudmu kau benar-benar Kenal Kontes Kaleratura? Ya, aku rasa Tidak mungkin Poni yang sama Karena temanku bukanlah bangsawan Apakah ingat tanda cutie-nya? Tentu saja Itu adalah beberapa nota musikal Yang berwarna-warni Yang berkilau bila terkena cahaya Maksudmu seperti ini? Ya, lihat itu Itu tanda cutie yang sangat mirip Apa kau tahu betapa sulitnya meminta dia tampil di festival? Sangat sulit Poni itu sangat menuntut Kau tahu? Tidak Ya Ya, aku sangat mengerti Kami adalah artis yang punya beberapa kebutuhan Agar tampil dengan baik Ini mungkin salah paham Karena Rara sama sederhananya dengan aku Rara? Bahkan nama besarnya terlalu mewah untuknya Jadi aku menyingkat namanya Kaleratura menjadi Rara Kami punya kenangan hebat saat dikema persahabatan Rara sangat muda bergaul Kami berdua seperti dua apel dari cabang yang sama Rara dan aku mempersiapkan lagu ini Untuk pertunjukan bakar di perkemahan Saat kami tampil Dia sangat hebat Suara terindah yang pernah aku dengar Ekwestria Ku tersayang Tanah yang harmonis Berkibarlah Oh bandera Semua akan melihat Ekwestria Oh sahabat Tempat bertualang Bersahabat tak sejati Ekwestria Negeriku Wow Bagus sekali Bagus sekali Setelah perkemahan selesai Kami saling kirim surat untuk beberapa saat Tapi kemudian tidak lagi Tapi Rara selalu ingin pergi ke Manhattan Untuk mencoba peruntungan Tapi Diva penuntut Hmm Tunggu saja Pinky Saat Rara tiba Kau akan lihat dia hanya poni biasa seperti kau dan aku Hmm Aku tidak harus menunggu Dia di sini Benarkah? Tunggu saja Terima kasih. Kosongkan jalan. Mundurlah. Perhatikan caka dan ekor kalian. Tidak. Itu tidak mungkin. Hai. Ingat aku? Kita bertemu di perkembangan persahabatan. Aku beri kau panggilan Rara. EJ? Ya. Apa kabar, Rara? Tos. Oh, kau dapat tos dari kontes koloratura. Lihat. Oh, dia pasti pikir kau sangat spesial. Ini tos. 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 Ya, sangat spesial. Nah, begitulah cara artis masuk ruangan. Besar, berani, dan sangat menakjubkan. Walau agak berlumpur saat kau berinteraksi dengan poni peternakan berdebu itu, apakah kau benar-benar mengenal mereka? Oh, ya. Itu teman masa kecilku, EJ. Dialah yang memberi nama panggilan Rara. Oh, ya. Betapa imut dan umum. Tentu saja, akulah yang pertama memanggilmu, Counters. Dan lihat betapa kau sudah maju di Equestria sejak itu. Dan kau dapatkan apapun yang kau inginkan. Berbicara soal itu, gimana poni bernama Pinkie Pie? Oh, akulah poni Pinkie Pie, tuan manajer, tuan. Apa kau dapat import dari air terjun pelangi yang kuminta untuk kontes Coloratura? Aku punya 20 gelas kontener di sini. Bukankah sudah kubilang untuk siapan sedotan di semua minuman kontes Coloratura? Oh, kurasa belum. Tapi untung bagimu aku punya koleksi sedotan terbesar di Equestria. Aku sebut sedotan ini, Fernando. Hmm, baiklah. Ayo kita cek, apakah kau sudah memenuhi sisa barang yang diminta kontes Coloratura sebelum dia tampil? Oh, baiklah. Pengaturan bunga dari Taman Kerajaan Kanterlot, coklat buatan Gustave Grande, beberapa kristal dari Kerajaan Kristal, ceri segar, dan perkabunan seri Jubilee terbesar antara merah dan kuning? Tentu saja. Ya, suatu keajaiban permintaan kita sudah dipenuhi olehnya. Jadi, ayo kita lanjutkan dengan berlatih. Kau lihat, Epo Jack, penuntut. Pinkie benar, Rarity. Rara yang kukenal tidak akan bersembunyi di belakang cadar, memberikan ciuman palsu, minuman air import, dan inginkan carinya terpisah. Oh, aku sangat mengerti. Terkadang sulit melihat perubahan teman kita. Dia menjadi poni yang berbeda. Percayalah padaku, saat kau melihat kontes Coloratura tampil, kau tidak akan mempercayainya. Waktu pertunjukan, waktunya show. Lampu terang, semua bercahaya. Aku poni hebat, kalian tahu. Sekaranglah aku berpesa. Gelap, gelip, gemerlak. Kita mulai, oh pertunjukan. Gelap, gelip, gemerlak. Kita mulai, oh pertunjukan. Berikan, gelap, gelip. Gelap, gelip, gemerlak. Lampu kamera. Gelap, gelip, gemerlak. Kita mulai, oh pertunjukan. Tepuk tangan, mengagumkan. Kuponi hebat, aku sang countess. Hariti benar. Aku tidak mempercayainya. Oh, bintangku yang bersinar. Terima kasih. Pada kostum berkilau, koreografi menapjutkan, dan efek vokal yang kubuat. Penampilanmu luar biasa. Kontes Coloratura. Oh, terima kasih, Spangelop. Perbaiki aku bila aku salah. Tadi orang itu tidak memuji Rara. Dia memuji semua bel dan pelit yang dia buat untuk dijadikan dia kontes Coloratura. Oh, tidak, 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 tidak. Kau tidak mengerti, Applejack. Menciptakan semua elemen itu butuh kerja keras, dan penampilan kontes Coloratura takkan hebat tanpa mereka. Tapi menurutku itu belum tentu hal yang buruk. Oh, jika kita sudah selesai di sini, aku ingin pergi ke karavanku dan istirahat, Spangelop. Sebenarnya, sekarang kau dijadwalkan untuk acara bertemu dan menyambut di sekolah, Pony. Aku bisa keluarkan kau dari bertemu dengan para Pony di sekolah kontes. Tentu saja tidak. Bagian favoritku dari semua acara adalah bertemu dengan Pony di sekolah. Pony di sekolah kan sangat senang mendengar itu, Rara. Sekolah Pony, Desa Pony. Sebagai bagian dari Festival Musik Membantu Hoops, aku adakan kontes di mana beberapa di antara kalian akan dapat kesempatan bernyanyi denganku di panggung saat konser besok. Menyenangkan? Yeay! Baiklah. Nah, sekarang siapa yang ingin? Tengok! Nah, sekarang itu terlihat seperti Rara yang ku ingat. Tapi, aku dapatkan semua hal yang kau minta. Itu tadi untuk kontes Koloratura. Ini untukku. Dan yang ku inginkan adalah gandum premium. Oh iya, kita punya banyak gandum desa di desa, Pony. Tapi, aku tak akan berikan itu kepada ayam. Aku ingin yang terbaik. Dan gandum apolosan. Selanjutnya, kelihatannya kita sudah dikelilingi pohon apel. Bawakan aku 500 sudah dikupas, sudah dipuang bijinya, dan aku inginkan semua dalam waktu 24 jam. Tapi, itu tidak mungkin. Apa kau ingin aku menarik kontes Koloratura dari pertunjukan amal kecilmu itu? Karena, aku akan melakukan itu. Applejack, Svenela baru saja membuat tuntutan baru dan dia bilang... Aku mendengarnya, Pinky. Jangan takut. Aku akan bicara kerara dan perbaiki semuanya. Apa kau lihat, Kak? Apa kau lihat? Apa itu adik kecilmu yang kau ceritakan di suratmu, Eiji? Tunggu, Applejack. Kau menulis tentang aku kepada kontes Koloratura? Eiji bilang kau adalah adik kecil terbaik, Applebloom. Baiklah. Sekarang pergilah, poni kecil. Hei, Rara. Apakah aku beratan jika aku bicara padamu tentang manajermu? Tentu. Ada apa dengannya? Iya. Saat kau bertemu pada poni di sekolah, dia menuntut banyak hal dari Pinky Pie. Svengelob bekerja sangat keras sebagai manajerku, Eiji. Jadi, jika dia butuh beberapa barang saat kami di jalan, aku tidak melihat ada yang salah. Iya. Apa kau merasa ada yang aneh dengan dia bilang ke Pinky bahwa jika dia tidak dapatkan semuanya besok, dia akan tarik kau dari festival amal? Apa? Tapi, dia tahu betapa pentingnya amal untukku dan tinggalkan festival tentu akan sangat hancurkan imageku. Ya, aku takut. Kalau manajermu itu tidak terlalu peduli dengan pekerjaan amalmu itu. Itu tidak benar. Svengelob selalu mendukungku di semua minatku. Kau hanya katakan itu karena kau iri. Iri akan apa? Poni yang bersembunyi di balik cadar sangat tebal, sehingga tidak bisa lihat saat ada poni yang memanfaatkannya. Tidak. Aku tidak iri, Rara. Aku bukan Rara. Aku adalah Countess Coloratura. Dan walaupun kita berteman saat kita masih kecil, tapi kita jelas sudah berbeda arah. Dia itu tidak benar. Dia memanipulasinya dan dia tidak menyadarinya. Berhenti, Mang Abra. Mengupaslah. Maaf, Pinky. Tapi tidak mungkin aku biarkan manajer Pak Ayah itu menggunakan temanku seperti itu. Kontess Coloratura. Wow, EJ. Kau memanggil nama asliku. Aku rasa nama barumu. Tapi aku melihat kau yang asli saat berkupul bersama para poni sekolah kemarin. Dan aku tahu poni yang lebih memilih jika kau hentikan lakukan acara kecil itu. Ah, tidak ini lagi. Ayolah. Kau harus beri aku kesempatan buat buktikan omonganku. Dan bagaimana cara kau lakukan itu? Lakukan seperti yang aku bilang. Kita akan lihat apa manajermu benar-benar perhatikan minat kata hatimu. Spengalop! Spengalop! Dimana kau, Spengalop? Aku di sini. Apa kau butuh sesuatu? Iya. Aku mempertimbangkan. Mungkin membatalkan kontes dengan poni sekolah. Kontes? Ini berita bagus. Bagus sekali. Aku sudah lama ingin kau membatalkan kontes poni sekolah yang tidak berguna itu. Benarkah itu? Kau lakukan itu tiap kali acara amal. Dan itu tidak membantu mempromosikan image kontes koleratura yang kubangun. Anggap saja batal. Pinkie Pie! Ya, Spengalop Tuan! Kami membuat beberapa penyelesaian untuk pertunjukan. Ikut aku. Betalkan kontes untuk anak-anak dan jadwalkan aku perawatan spa. Sekarang aku tak perlu mengawasi latihan dengan anak-anak dan lemaka aku punya waktu untuk bekerja. Kau tahu syaratnya? Sediakan atau diva tidak akan tampil di acara amalmu. Baik, kontes koleratura semua sudah ditangani. Kau tahu syaratnya? Siapkan atau diva tidak tampil di acara amalmu. Jadi begitu cara kau mengatur semuanya? Ya, lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kau gunakan namaku untuk intimidasi poni agar sediakan apa yang kau mau. Tapi aku bekerja sangat besar untukmu. Aku kelayak dapatkan semuanya itu. Tapi bukan dengan cara menakuti poni dan bilang aku tidak akan tampil untuk acara amal mereka. Aku tidak akan pernah lakukan itu kepada penggemarku. Seharusnya kau tahu, aku tidak akan mungkin pernah membatalkan kontes poni sekolah. Hmm, semua omong kosong amal dan kontes poni sekolah hanya sisa dari rara kecil membosankan yang kutemui di Manhattan. Kau jelas tidak paham diriku yang sebenarnya. Hah, itu lelucon. Aku buat kau jadi terkenal. Apa yang bisa kau telah lakukan tanpaku? Semoga beruntung, kontes koloratura. Semoga beruntung. Oh, rara, maafkan aku. Apa kau akan baik-baik saja untuk konser malam ini? Tentu saja. Lagi pula, pertunjukan harus tetap berjalan. Oh, ya ampun, Rarity. Spengalob, benar. Ini akan jadi bencana. Aku akan sangat buruk. Bisa kau beri kami waktu, Rarity? Tentu. Nah, kenapa akan sangat buruk? Karena Spengalob mengatur semuanya. Lampu, visual, suara. Tanpa Spengalob, aku tidak punya apa-apa. Tenang, tenanglah. Kau tidak usah bingung, Rara. Spengalob mengubah kau jadi kontes koloratura dan berlaku seperti temanmu agar dia bisa nikmati semua yang datang saat jadi bintang. Tapi inti utama dari persahabatan adalah membantu temanmu menjadi jujur pada diri sendiri. Dan, Rara, saat kau jadi dirimu sendiri, kau adalah bintang yang paling bersinar yang pernah aku lihat. Selamat sore semuanya. Selamat datang di malam pembukaan festival musik membantu Harvard. Sekarang, dengan sangat bangga, aku kenalkan pada kalian aksi utama kami, Kontes Koloratura. Mungkin lagu ini sering didengar, tapi ini benar-benar berbeda. Agak mirip seperti diriku, Rara. Rara? 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 Saatnya tu buka cadar, lebih penting dari gemerlap. Oh, ku merasa jadi bintang, selama ini aku salah, aku lakukan semua perintah, semua berubah, ku berani, ku tahu, aku pun dibiasa bisa membuat kesalahan. Tapi sekarang ku sadar, ku curahkan isi hati. Sisakan ruang keajaiban, sisakan ruang keajaiban, keajaiban di dalam diri. Aku melihat warna di depan mata, aku mendengar suara, ku tahu ini benar. Aku tak lemah, aku kuat, ketenaran bukan jaminan, aku kembali dan bernyanyi, ku tahu, aku pun dibiasa bisa membuat kesalahan. Tapi sekarang ku sadar, ku curahkan isi hati, sisakan ruang keajaiban. Keajaiban di dalam diri. Keajaiban di dalam diri. Terima kasih semua ponik. Saat aku tiba di festival musik membantu hoops, aku sudah melupakan siapa diriku. Tapi sekarang teman lama mengingatkanku arti persahabatan sejati, dan dia katakan bahwa jika aku jujur pada diri sendiri, aku tidak akan mungkin salah. Jadi aku punya kejutan sangat spesial untuknya. Apple Bloom, Sweetie Belle, Scooteloo, naiklah! jo tozy, wake下wa! Ekuestria, ku tersayang, tangan yang harmonis. Berkibarlah, o benyera. Semuakan melihat. Ekwestria, oh sahabat Tempat bertualang Persahabatan sejati Ekwestria negeriku Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!